Halo para emelers, bertemu lagi dengan saya dalam channel OriSpot. Di video kali ini, kita akan membahas cerita dari hero baru yang akan dirilis di server Ori pada pertengahan Maret ini. Ya, dia adalah Valir. Valir adalah hero mage yang memiliki elemen dasar berupa api. Ya, karena Valir hidup di sebuah kota Dama yang seluruh penduduknya merupakan pengendali api. Namun semua berubah ketika kota api diserang. Nah, biar tidak lama, langsung saja kita simak inilah cerita dari Valir, sang pengendali api yang bisa mengendalikan api. Tapi sebelum itu, di bawah video ini ada tombol untuk berlangganan atau subscribe. Silahkan tekan tombol tersebut untuk berlangganan video dari OriSpot. Di sebuah padang gurun di bagian barat, terdapat puing-puing kota yang merupakan bekas dari pertempuran sihir yang hebat. Kota tersebut adalah kota para penyihir api dari klan Pirus. Namun, hanya dalam satu malam, kota megah dan hebat tersebut berubah menjadi porak-poranda karena diserang oleh sang penguasa kegelapan. Di bekas reruntuhan tersebut, hanya ada satu pemuda yang berhasil selamat. Dia bernama Valir. Salah seorang guru dari Akademi Sihir menemukan Valir yang sedang terluka parah. Ya, dia adalah Gord. Gord memutuskan untuk merawat luka Valir sampai sembuh, dan mulai mengajarkannya sebuah sihir. Sejak saat itu, Valir mulai belajar sihir dasar Arkane, yaitu sihir murni yang diajarkan oleh Gord. Valir pun dengan mudah menguasai sihir tersebut, karena memang di dalam dirinya memiliki darah keturunan pengendali sihir yang hebat. Gord yang melihat bakat pengendalian sihir Valir, mulai tertarik pada kemampuannya. Dia merasa kalau Valir mirip seperti dirinya sendiri saat masih remaja. Gord mulai melatih Valir untuk mengendalikan sihir Arkane tingkat lanjut. Semakin hari, Valir pun semakin menguasai sihir Arkane, mulai dari level dasar sampai ke level yang paling tinggi. Namun ternyata keputusan Gord untuk mengajari Valir sihir Arkane menjadi keputusan yang akan disesali olehnya. Pada suatu hari, Valir teringat kembali tentang kejadian di mana kotanya dihancurkan oleh seseorang. Makhluk yang mengaku sebagai sang kegelapan itu, sengaja menyisakan satu orang yang selamat. Dan dia pun menyuruh Valir untuk melawannya saat kekuatannya sudah bangkit sepenuhnya. Teringat akan kenangan seperti itu, tubuh Valir mulai diselimuti oleh dendam. Hal yang dipikirannya saat ini adalah kekuatan yang hebat dan balas dendam. Gord pun merasakan energi negatif yang terpancar dengan ganasnya. Dan dia pun langsung menuju ke arah energi tersebut. Dan hal tersebut dikarenakan, Valir mulai mengkombinasikan sihir api kuno dari tempat asalnya dengan sihir Arkane yang dipelajari dari gurunya. Dia bermaksud membuat sihir baru yang sangat kuat. Gord pun merasa kecewa karena telah dikhianati oleh murid kesayangannya sendiri. Bagi Gord, sihir Arkane adalah sihir murni yang tidak boleh digabungkan oleh sihir apapun, karena dapat merusak sifat kemurniannya. Gord berulang kali menyuruh Valir untuk menghentikan penggabungan sihir itu. Karena hal tersebut bisa berakibat fatal pada penggunanya sendiri. Valir pun tidak menghiraukan apa yang dikatakan oleh gurunya. Dia terus berusaha menggabungkan sihirnya tersebut. Dengan berat hati, Gord menggunakan sihir level tertinggi miliknya, yaitu Mystic Magic. Dia berniat untuk menghilangkan seluruh sihir api yang dimiliki oleh Valir. Namun semua itu sudah terlambat. Valir sudah selesai menggabungkan kedua sihir tersebut. Valir pun langsung melesatkan sihir barunya ke arah gurunya sendiri. Sihir hebat tersebut bernama Arkane Flame. Dalam sekali serang, hampir separuh akademi hancur. Akan tetapi Gord berhasil selamat dengan menggunakan Mystic Magic sebagai perisai di saat-saat terakhir. Namun Valir sudah pergi entah kemana. Walaupun merasa kecewa, namun ada sedikit perasaan bangga dalam diri Gord. Karena muridnya bisa menyaingi sihir level tertinggi miliknya. Gord memutuskan untuk berkelana dan meninggalkan Akademi. Dia berniat untuk mencari Valir kemanapun dia berada. Karena bagi Gord, Valir adalah murid kesayangannya. Gord pun mencoba berkelana ke kampung halamannya Valir. Namun di sana, dia tidak bertemu dengan Valir. Yang ditemunya justru hanyalah kata tamat. Nah, itulah tadi kisah dari Valir sang penyihir api yang merupakan murid dari Gord. Nah, jika kita menyimak cerita tadi, Valir berniat melakukan balas dendam terhadap makhluk kegelapan yang menghancurkan kampung halamannya dan membunuh semua anggota klannya. Menurut kalian, siapakah makhluk tersebut? Apakah itu A, Argus? Kalau bicara soal pembandayan, Argus memang suka. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.